Golkar dan PDI Perjuangan diprediksi akan menjadi pemenang dalam pemilu legislatif mendatang. Meski demikian belum dapat dipastikan siapa yang akan menduduki peringkat pertama. Sementara Jokowi dinilai cocok didampingi mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Political Weather Station mengambil 1.230 orang sebagai respondennya. Hasilnya Golkar dan PDIP kandidat terkuat memenangi pemilu dengan Gerindra menempati posisi ketiga. Prediksi ini juga diperkuat dengan rendahnya tingkat swing voters atau pemilih ragu-ragu di kedua partai ini. Akan tetapi tingkat kemantapan pemilih Golkar dinilai lebih unggul dibanding PDIP. Kedua partai senior ini juga diprediksi paling berhasil merebut suara pemilih muda yang saat ini jumlahnya signifikan. Sejumlah nama disebut cocok mendampingi Jokowi-Dodo sebagai calon Wakil Presiden. Survei Center for Strategic International Studies menempatkan Yusuf Kala dan Wiranto sebagai calon potensialnya. Elektabilitas Jokowi disebut langsung melonjak saat dipasangkan dengan JK. Sekolah Stika Sylvia dan Ahmad Haris melaporkan dari Jakarta.